Matur nuwet sedulur di Sine Parmo 405 Simpang 5 TV Sedulur sebagian keluarga penerima manfaat Nengkah upaltir pati wis mulai nerima penyaluran bantuan langsung tunai minyak goreng soko pemerintah Kantor pos pati wis nyalur no bantuan langsung tunai PLT minyak goreng Karo keluarga penerima manfaat KPM Wiwet Pirang-Pirang Dino Wingi Salianin ning kantor pos setempat penyaluran UGO ONO Dilakunan ning kantor-kantor kejamatan bali deso lan kunjungan ning umah kanggolan siasing loro Kaya sing so didulok karo pelaksanaan penyaluran PLT minyak goreng ning deso tambaharjo kejamatan pati Kepala kantor pos pati Arif Budi Hartanto ngomong PIA untuk penugasan PLT minyak goreng kanggo masa telung sasi periode bulan April Mei lanjuni UGO WD salurno bantuan sembako tunai BST khusus kanggo bulan Mei Kita PT pos Indonesia untuk periode ini mendapatkan penugasan penyaluran PLT minyak goreng Untuk masa 3 bulan April Mei Juni sebulan 100 ribu Sehingga karena penerima 300 ribu per KPM Kemudian ada juga penyaluran bantuan sembako tunai Khusus untuk satu bulan saja bulan Mei Sehingga total hari ini yang diterima itu masing-masing KPM 500 ribu Kita penyaluran ada beberapa metode Pertama dengan pembayaran di komunitas seperti di pareguran, kecamatan Dan ada juga di loket-loket kami Dan yang ketiga pola fisik mengunjungi atau diantar ke rumah untuk KPM yang langsia, jumbo, dan bagit Sao torahiku ngadiman, warga penerima manfaat ngaku seneng nyerima bantuan iku Rencana ini duit bantuan pemerintah, kanggo keperluan pemerintahan kebutuhan Sabendino ini Bantuan ini hape sekali pak Ya kanggo pengcilik-cilik ini dibantu jadi Koso ini itu seger untuk bantuan Belum bantu tuku-tuku sahur-sahur ini Amin Alhamdulillah Bantu Koleh pak Pak Presiden Ini alhamdulillah pak Presiden Jokowi Bantuan BLT Ya Ini alhamdulillah So ke penyaluran iki uga ngewajib nao penerima manfaat kudu vaksin covid songolas Total KPM penerima BLT minyak goreng ning pati sekitar 1 sepituli korewu Lan di target noku 2 serampung penyalurane seminggu sak durungi di Noriyoyo Oksanu Rajai, Simpang 5 TV Lan di target noku 2 serampung penerima manfaat kudu vaksin covid